bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian pembacaan kursus Excel baik menggunakan tipe support Apple maupun fitur bitrex dan lain oke kali ini kita sudah mempunyai satu kasus yang bisa kita solve ya atau kita bisa pecahkan kurang lebih adalah seperti ini Halo mau pertanyaan Bagaimana cara membuat tabel 1 hasilnya menjadi seperti tabel 2 atau tabel 3 pakai formal atau VBA mungkin pakai VBA bisa tapi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini dengan VBA akan tetapi saya akan menggunakan powerpoint untuk mematahkan kasus kita ini dan jika kita amati di sini ada tabel 1 yaitu tabel asalnya berisi dengan nama A B dan C saya sebut namanya kolom nama ya kemudian ada 1,2 kemudian yang B nya 345 C nya 67 dengan jeda yang bermacam-macam ya A ke B jedanya 1 sel B ke C jedanya 2 sel kemudian yang diinginkan adalah hasilnya adalah seperti tabel 2 atau tabel 3 mungkin nanti kita kita buat seperti tabel 3 saja ya kita langsung saja ke pemecahannya dan sini saya sudah membuat satu tabel contoh seperti yang ada di sini jadi saya hapus dulu untuk 8 9 nya ya seperti ini yang pertama harus kita ambil adalah kita klik dan blog untuk kolomnya seperti ini kemudian ini pada tab data ya sorry ke home dulu ke apa format as table saya pilih warna mana saja saya pilih yang orang saja di sini saya sentang pada material seder kemudian saya klik ok kita sudah punya satu tabel dengan format table di sini ya kemudian saya klik pada salah satu area di bagian kolomnya atau bagian tabelnya di mana saja sudah boleh kemudian klik tab data pada bagian get and transform disini klik pada from table atau range disini klik kita tunggu untuk jendela porku yang terbuka Oke kemudian yang harus kita lakukan adalah pertama kita hilangkan jenis type nya saya buang saja sekarang saya tidak perlu ini kemudian saya hilangkan nul-nya yang ada di sini ya saya tidak memerlukan kolom yang berisi nul jadi saya hanya ambil data yang yang apa namanya nanti akan kita pakai kemudian kita Pak tambahkan dulu satu kolom bantu lah ya di sini custom kolom kemudian saya kasih nama saja kolom bantu seperti ini saya sambungkan saja di sini dengan kata nama dengan huruf yang ada di kolom nama disini petik saya klik ok hasilnya adalah seperti seperti ini untuk nama disini bisa kita hapus di kanan remove dan saya klik pada kolom bantu kemudian tekan tombol control kepada kolom dua disini kemudian kita klik kanan kita pilih untuk mode kolom pemisahnya kita tambahkan koma saja kita klik ok ya hasilnya adalah sini nama a,12 nama b,345 nama c67 langkah berikutnya kita akan membuat atau pisahkan semua yang ada di sini dengan koma ya jadi saya klik kanan dulu saya klik pada transform saya pilih lower case kemudian untuk lower ini saya untuk text.power saya ganti atau saya modif dengan split split by delimiter seperti ini buka kurung tutup kurung kemudian saya tambahkan delimiter nya adalah koma saya tekan enter hasilnya adalah list atau jika jika kita klik pada list nya adalah jajaran item yang bisa kita pisahkan tadi ya seperti ini dengan jumlah item yang berbeda-beda jadi saya klik saja pada headingnya disini kemudian saya klik pada hemoto transform saya lupa ya di transform kayaknya ya saya convert ke list dulu convert to list kita sudah mempunyai list kemudian saya convert table saya tidak memerlukan separator apapun jadi saya klik ok kemudian kita expand expand to the euro seperti ini ya kita sudah mempunyai satu apa namanya daftar ya jadi saya tambahkan lagi satu kolom bantu disini conditional column dan kita pilih untuk namanya ya kolomnya adalah kolom satu jika kolom satunya bikin with nama saja ya bikin with nama seperti ini maka akan kita sebentar akan kita isi dengan kolom satu ya ini kemudian kita pilih kolom satu saya klik ok hasilnya adalah seperti ini ya ini kita geser saja ke depan seperti ini kemudian ini kita highlight atau kita klik pada headingnya kemudian klik kanan tak lebih pada build build-down ya seperti ini dan ini kita filter teks filter saya pilih dasen bikin with atau dasnot bikin with nama seperti ini saya klik ok ya kita sudah punya daftar yang diinginkan seks saya ganti atau saya Oh apa hilangkan saja ininya apa namanya kata namanya kita klik pada kolomnya kemudian kita klik pada pars ya sorry ekstrak ya ekstrak kita ambil lainnya saja sorry bukan lainnya saya dulu atau kita bisa pakai teks dot ring sebenarnya ya kita klik pada custom kolom kemudian pilih pada nama seperti ini kemudian kita pilih teks dot ring ya teks dot ring parameter pertama adalah teksnya kemudian offset nomornya jadi saya pilih saja misalnya saya pilih di kolom ya teksnya adalah kolom kemudian atau teks dot ring ada nggak ya kita ambil saja teks dot kita coba pilih di sini eh teks dot middle saja ya teks dot middle kemudian kita pilih teksnya adalah custom yang ini ya kolom custom custom kemudian start number jadi kita ambil dari setelah huruf nama disini jadi 1234 jadi kita pilih saja nomor lima seperti ini ya account as saya pilih saja satu seperti ini tetap kurung kita klik oke oh empat berarti ini ya seperti ini dan ini saya geser kedepannya kolom satu disini saya tidak melakukan kolom ini klik kanan remove kemudian saya ganti saja namanya disini rename misalnya angka aja lah saya kasih nama angka Oke untuk langkah yang ini tadi yang yang mana tadi ya custom disini untuk middle nya nanti karakter satu ini sesuaikan dengan apa yang rekan-rekan akan ambil disitu ya nanti ya jika emang karakternya dua ya gede pilih aja dua jika emang karakternya 5-5-5 ya oke kita langsung saja ke hasil akhirnya adalah seperti ini seperti yang diinginkan nilai si user kita tinggal close and load saja boom close and load-load tuh saya letakkan di saya pilih tabel kemudian existing worksheet saya klik taruh dibawa di sampingnya seperti ini expand lagi saya klik oke oke saya sudah mempunyai satu tabel dengan hasil yang mirip seperti ini AA BBB CC ya kita coba tes sekarang dengan menambahkan angka disini misalnya 12 kemudian 8 9 seperti ini tinggal klik tab data dan refresh ya 8 dan 9 sudah otomatis tertambahkan jadi misalnya saya tambahkan yang disini tab baru ya ya seperti ini misalnya di misalnya saya tambahkan disini 345 cukup dengan refresh data langsung menjadi tabel seperti yang diinginkan cukup mudah ya dengan menggunakan power query kita hanya cukup sekali membangun power query nya kita bisa memanfaatkan power query tersebut untuk mendapatkan hasil cukup dengan merefresh data yang ada di tab data kemudian refresh all baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan disupahami untuk rekan-rekan yang belum gabung di grup Facebook saya silahkan gabung di grup Facebook saya yaitu grup bantuan makro mungkin tadi saya sudah membuka ya ini dengan alamatnya www.facebook.com slash group slash heru.monas untuk pertanyaan-pertanyaan seperti selesai silahkan disamakan disana yang bisa saya jawab insya Allah akan saya jawab saat saya senggang dan saya ada kemampuan untuk menjawabnya terima kasih ketemu di sini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton